Inilah 30 Hari Bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Yo, opat is back y'all. Jadi rupanya teman kita opat nagih untuk ikutan 30 Hari Bersuara ala Kepo Buku. Dan kita lihat aja cerita apa yang mau dia bawakan dengan kata kunci hari ini, hari ke-16, yaitu komitmen. Apakah opat berani dengan komitmen? Kita dengerin. Halo, Assalamualaikum. Bersama opat di sini dan kamu sedang mendengarkan Kepo Buku. Masih di 30 Hari Bersuara, tema hari ini adalah komitmen. Sempat bingung sih ya komitmen. Apa ya hubungannya dengan buku? Lalu aku ingat, satu bukunya Kazuhai Shiguro, Clara Anderson. Buat teman-teman yang belum baca, Clara Anderson ini menceritakan Clara, seorang AI atau AF, Artificial Friend, yang mendampingi Josie, perempuan berusia 14 tahun. Bukan komitmen Clara dan Josie yang ingin aku tekankan di episode kali ini, tapi justru soal Josie dan Rick. Rick ini siapa ya? Jadi, Rick ini adalah satu-satunya teman Josie dan mereka ini sangat dekat. Bahkan mereka juga klaim kalau mereka saling mencintai. Tapi, itu kan usia 14 tahun sih ya. ABG, gejolak masa muda. Dalam perjalanan cinta, anggap saja itu adalah cinta, jika memang benar itu adalah cinta, aku gak tau ya, ini spoiler atau bukan? Semoga bukan. Tapi, ada bagian ketika Rick bicara seperti ini kepada Clara. Josie dan I really loved each other. That was the truth at the time. No one can claim you missled or tricked them. But now, we're no longer kids. We have to reach each other the best and go our different ways. So, Josie dan Rick saling mencintai saat itu. Itu adalah nyata. Itu bukan kebohongan. Itu bukan kepura-puraan. Tapi, kemudian mereka pikir bahwa mereka bukan anak-anak lagi. Jadi, mungkin waktunya pergi ke jalan masing-masing dan mendoakan yang terbaik. Satu sama lain. Aku gak bakal bahas apa yang kemudian terjadi antara Josie dan Rick. Aku cuma pengen sedikit menyentil soal perasaan dan komitmen. Perasaan dan komitmen ini ya tidak hanya dalam suatu hubungan percintaan katakanlah. Tapi dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam hobi, dalam reading challenge. Seberapa besar sih perasaan itu menentukan komitmen kamu? Aku tidak akan menjawabnya karena setiap orang pasti punya jawaban masing-masing berdasarkan prioritas masing-masing. Dan, satu pertanyaan terakhirku nih. spesial buat Om Rane, Paman Toto, dan Steven. Seberapa komit sih Anda bertiga ini untuk menyelesaikan tantangan 30 hari bersuara? I'm watching you guys. Sekian dari Opat. Bye-bye. Assalamualaikum. Opat meragukan komitmen kami untuk menuntaskan 30 hari bersuara ala kepo buku ini. Baiklah, akan kami buktikan pada saat nanti dia terbukti. So, that was Opat. Terima kasih banyak Opat yang sudah ikutan lagi untuk kali kedua di challenge 30 hari bersuara ala kepo buku. Opat ini buat yang belum kenal teman-teman adalah salah satu host kepo buku. Host kepo buku yang keempat tepatnya. Kurang lebih sekitar 2-3 tahun lalulah. Setelah itu dia memutuskan untuk ah sudahlah. Rane Hafid pamit. Jangan lupa besok adalah kata kuncinya bentar, gue cek dulu. Besok kata kuncinya adalah kejadian di hari ke-17. Kejadian. Siapakah yang akan membawakannya? Apakah Steven? Apakah gue? Atau Toto yang masih karantina kayaknya Toto sekarang ya? Ya toh? Masih karantina ya toh? Ya kita lihat aja nantilah. Sementara itu gue udah harus mulai berpikir. Apakah kita bisa komit selesaikan 30 hari bersuara ini? Eh, ngomong-ngomong kalau ada yang mau ikutan opat untuk menyelesaikan atau membantu kami menyelesaikan 30 hari bersuara ini boleh loh. Boleh banget. Tinggal lihat aja kata kuncinya tapi kata kuncinya jangan kata kuncinya yang udah lewat ya yang baru-baru syukur-syukur misalnya beberapa hari ke depan sehingga kita bisa bersiap-siap. Kalau mau lihat kata kuncinya itu ada di thepodcasters.id Instagramnya thepodcasters pakai S thepodcasters.id terus cari aja posting yang tulisannya 7 tema minggu ketiga 7 tema minggu ketiga atau kalau mau lihat semuanya sampai akhir bulan lu cari aja posting yang tulisannya list tema 30 hari bersuara itu kata kuncinya ada di situ kalau ada yang tertarik gabung atau ikutan seperti opat tadi tinggal bilang aja atau DM aja ke atkepobuku di Instagram dan bilang bang gue mau dong ngisi kata kunci yang hari ke ini dan kata kuncinya ini tapi harus terkait dengan buku bebas mau tentang buku judul buku isi cerita atau apapun cerita yang terkait dengan buku kita tunggu kalau ada yang mau ikutan ditunggu DMnya ya untuk sekarang Rani Hafid pamit terima kasih banyak opat I'm watching you too opat I'm watching you mana podcast lu gak pernah di update update hehehe 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia saya Tante Google sampai ketemu di episode besok permisi cuy selamat menikmati